Pasca kecelakaan antarabut Sarapanjaya dan kereta api Doho di perlintasan tanpa palang pintu di Tulungagung, PT KI menormalisasi jalur perlintasan tempat kejadian. Normalisasi dilakukan dengan mempersempit akses jalan di perlintasan tersebut. Pasca peristiwa tabrakan maut antarabut Sarapanjaya yang tertabrak kereta api Rapih Doho pada minggu 27 Februari lalu, PT KI 27 Madiun melakukan normalisasi jalur perlintasan di perlintasan tanpa palang pintu Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Normalisasi dilakukan untuk mempersempit akses jalan dengan cara memasang tiang besi di dekat perlintasan, agar kendaraan besar tidak bisa lewat. Pemasangan tiang ini mempersempit lebar jalan dari yang semula 4 meter menjadi 2,45 meter. Tindakan PT KI ini untuk mengantisipasi agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang. Di dinas perhubungan, ya ini sebagai tindak lanjut kejadian kemarin, kami selaku manajemen PT Kereta Api, khususnya Dapu Jumadiun, turut berduka cita atas kejadian kemarin ada sempat ada yang meninggal ya. Kemudian hari ini tim kami, jalan rel dan jembatan, melakukan normalisasi. Memang jalan ini kan tidak terlalu lebar, tujuannya adalah ke depan biar tidak terjadi lagi kejadian yang sama. Yang mungkin yang bisa saya tanyakan mungkin kepada teman-teman, memang ini jalannya memang peruntukannya memang boleh bis lewat sini. Ya ini sementara seperti ini, kami nanti akan koordinasi dengan pemerintahan kota kabupaten, di mana sesuai dengan PM, peraturan Menteri 94 tahun 2018, harus dievaluasi. Kalau jalan ini memang potensi untuk bekerja, ekonomi, ya mau ditingkatkan, ada dua, dibuat tertutup, atau dilakukan petugas penjagaan palang pintu perlintasan. Bagaimana palang pintu perlintasan itu harus memenuhi izin juga, ya, izin ke Direkturat Jenderal Perkerjaan Tapian untuk dilakukan pembuatan pos dan petugas jaga. Satu hal yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah adalah kita mendukung terhadap program-program atau hasil analisa yang telah disampaikan. Hasilnya nanti rekomendasinya seperti apa, nanti secara teknis Bapak Bapak Bores rapat dengan kita, kemudian kita juga membuat program. Tentu saja sebenarnya Rambu sudah ada, namun ya itu tadi evaluasinya sudah dilaksanakan, namun yang kita sediakan kami akan berbicara dengan jawab apakah ya nanti perlu dipasang apa ini portal yang betul-betul terjaga oleh penjaga palang pintu kereta api atau yang disediakan persulnya dari sana atau dari Pemkap, di mana teknis itu juga kalau dari Pemkap baru dilatih juga. Kasus kecelakaan pada minggu lalu tersebut patut menjadi kewaspadaan bersama, terlebih bagi pengguna jalan yang akan melewati perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Agus Bondan, JTV, Tulungagung